Selamat datang di Bandar Udara Sultan M. Salahuddin Bima Yeay gue nyampe Bima Setelah sekian lama Apa ya Perjalanan gue Itu selalu keliling-keliling daerah Dan di Bima inilah Gue terjauh 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 Halo selamat pagi Teman-teman luar semua Jadi Selamat pagi Oh bisa tau Tau saya sering ikutin Youtube nya Bener? Wah ini Ini gak direkayasa loh kita loh Gak ya Kita ketemu di Tangka loh Mau kemana? Saya mau balik ke Bali Saya jawa cuman lagi Jadi Ada kerja di Bali Wah Ayo kita marah yuk Wah Akhirnya Yaudah berangkat aja Kemana? Ya gue mau gunung pisang Tengkara Barak Yaitu Ke Bima Ada event Abupati Di belah mana Di belah mana Mbak? 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 Ini Mbak? Sengaja banget Ya itu Mbak Kicauannya juga ternyata dia Asik Hehehe Serang ikutin Youtube nya Kau udah subscribe belum? Hah? Wah belum subscribe Habis ini Cuman Terlalu ngikutin Terlalu ngikutin ya Sampai stress Sampai stress Ikuti Wobbet Sampai stress Dia mau opening Mas baru mau opening Dia bilang Aduh iya Masa iya gue bohong Gue bilang aja Iya Hehehe Hehehe Wuh Oke Ehm Kita Pake Pesawat Boeing 737 900M Menuju ke Bali dulu Biasanya transit di Tlombok Cuma Memang pesawat ada dua Ada yang transit dulu di Lombok Ada yang Ehm Transitnya di Bali Nah Setelah gue pikir Om Charly Mendingan di Bali aja deh Selamat pagi Selamat pagi Ya Hah? Boarding pas Oh boarding pasnya Oh iya Kirain hati aku yang mau dicek Hehehe Hehehe Aduh Selamat pagi Tadi gue udah berapa selamat pagi Namanya siapa Mbak? Namanya Lucy Oh Jangan Lucy Tadi saya Hehehe 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 Oke thank you Mbak Hehehe Kita ngecengin sekali ngecengin Hehehe Ini dong Cewek cantik Hehehe Udah jalan banget kan gue Ada ngecewek cantik Lagi? Lagi? Apa? Tiga satu kan ya? Cuma lihatin dong Mbak V Oke Gue udah Santai Kita ngeobrol Jadi om Charlie ini udah ketiga kalinya Yang pertama gue ke Sumbawa Gue dibiayain sama beliau Itu kurang lebih sekitar Ya kalau di PP itu sekitar 7 juta ya Sama sekaligus hotel ya kan Makan jajan oleh orang semuanya Yang kedua gue terbang ke Lombok Ke Lombok juga sama dibiayain juga Sampai akhirnya Ah event yang sebelum puasa itu ada event terbesar Namanya kalau gak sih wali kota ya Wali kota Bimah Pak Bupati Bimah gitu Gue lupa Terus dia bilang Ah dateng ya Sebenernya sih gue gak sedikit keberatan Karena minggu lalu gue habis dari Turku berapa kota Kayak Cirebon, Tegal, Perbes Terus gue pulang lagi Sampai akhirnya yaudah Gue balik lagi ke Tangerang Sakit Kurang lebih 3 hari Baru sembuh ini Baru gue sembuh Ayo ah berangkat Semangat temen-temen disini pengen diliput jamaat Akhirnya dengan izin istri yaudah Gue berangkat deh Sampai akhirnya Jam 12 malam Booking tiket Udah pagi-pagi langsung berangkat Gue gak bawa persediaan banyak Eh perlengkapan banyak Gue gak bawa kaos Gue cuma bawa milet Turku sama vitamin sih Karena biar temen-temen tau juga produk gue Boleh dibilang mau ngajari Mau berbagi cerita Pengalaman gue Menggunakan bakan Menggunakan vitamin disana Biar temen-temen juga siapa tau ada rejekinya Dan tadi ada kebetulan Ada lagi jamannya juga men Yang tiba-tiba kenal gue Oke Sambil kita naik Pesawatnya terbang Iklan dulu ada mbak Yang punya mantan namanya Api Yata Ini namanya Mbak Api Yata Kita terbang ke Bali Di pasar 2 jam Abis itu kita naik pesawat baling-baling Itu kurang lebih 1 jam 10 menit Atau 15 menit Lumayan lama juga Jadi kalau kesana tuh transit Luar biasa Mudah-mudahan gue banyak cerita Banyak Apa ya boleh dibilang Banyak pengalaman Di Negeri orang Di kota orang Biar temen-temen juga tau Ya aku ngikut Ya cuma di luar Jawa Tapi di luar Ah ke Kalimantan lagi Ah ke Sumatera lagi Aku selawasi dong Insya Allah Nanti semuanya akan gue samangi Ya pasti gue sehat dulu sih Yang pertama Yang gue banyakin rejeki Makanya temen-temen Ayo ya Dukung channel gue Dengan cara subscribe Dan share Abis itu beli produk Biar gue bisa jalan-jalan Seperti apa Kelanjutan vlog ini Yang pentingnya jangan di skip Apalagi iklannya Oke Alhamdulillah Kita udah Darat Di Dimansu Kira Padahal Dari Dari Bagi Perjalanan Sekitar Jaman Sekejaman Terantai Jaman Jaman Mau tanya Tadi berapa jam Tadi Berapa Di atas ini Gak seumur hidupku Selamat datang di bandar udara Sultan M Salahuddin Bima Yeay Gue jambe Bima Setelah sekian lama Apa ya Perjalanan gue Itu Selalu keliling-keliling daerah Dan di Bima inilah Gue Terjauh Atau perjalanan terjauh Selama berkarya gue Luar biasa Terjauh Saya dengar banget Sudah di sini ke Papua Dari Heah Gila Tuhan Huuu Ehh Yang pastinya sih Gue gak 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 Tau ya Disini itu Desini itu Seperti apa Dan gue Belum Pertama Baru pertama ini Dan Gue pengen tau ya Masa Kita Koba Disini Sesuanya Gimana Kalau di Sumatera kan Keras-keras Dalam artian Keras-keras Negatif Ngomong Ngomongnya tuh Keras-keras Kecuali Yang orang Yang orang Yang orang tujuh Yang orang tujuh Nah itu Dalam artian Teriakannya Luar biasa Tapi kondisi Kalau di Sumatera Disini Seperti apa Bagaimana Belum Belum Di sini Tanahnya Sembur Banget Hijau Banget Gue tadi Ngeliat Dari atap Itu hijau Gak 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 Masalah Itu Cuma Ini 20 Ini 50 Yang besar 20 aja ini Bagi 2 ini Ini 30 Ini 20 Gue baru dateng Langsung disambut ini 20 Buat masih Yang puluhan tadi Mas Baru yang ini juga 20 Ini sampai Sama Baru Baru Sama Ini 20 Bersama Yang puluh Bspuluh Bilih 100 Cuma Ini yang pesan Ini yang pesan Ya 1 20.000 dapet berapa? 20.000 ekor dapet 20.000 10.000 ekor di mana? 10.000 ekor apa? 20.000 ekor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati